Jadi, contoh nih makan pagi kalau makan, jadi kita kalau nanti dia merasa orang, biasanya makan paginya apa Bu? ditanya. Kebiasaan orang makan pagi contoh, saya biasanya kalau pagi itu mie gitu kan, ada yang seperti itu, atau makan malamnya ditanya, makan malamnya biasanya apa? Ya memang kalau orang di sini, kenapa semua ibu yang periksa kemarin itu kebanyakan ini hitam? Ya kan? Ya karena makanan yang banyaknya minat sih kan ibu. Jadi itu kebanyakan, kenapa? Tanda sembelit. Memang kebanyakan, saya ketemu orang tuh Bu, kalau ditanya, gimana BAB-nya? Lancar kok dua hari sekali? Betul nggak? Iya kan? Lancar dua hari sekali, bayangin Bu. Sehari makan tiga kali, tapi BAB-nya tiga hari sekali. Yang lain kemana? Malah kalau yang ini ya, ekstrimnya, saya tanya, ada pasien saya tanya tuh, Bagus lah Bu, nggak buang air besar, kan jadi daging. Besok diterangin di sisi penkenaan. Nggak akan yang sampah itu tetap jadi sampah, nggak akan jadi gage. Jadi dari makanannya kita bisa ketahui petertannya, itu masalah seseorang. Jadi penting banget itu biasa, makannya apa? Makanya mbak-mbak, mas-mas yang belum punya anak, yang belum punya istri suami, itu di saat inilah kesempatan untuk meregenerasi seluruh. Karena jangan sampai kita ngasih warisan harta, nggak juga sehat, nggak gitu ya. Paling nggak harus sehat dulu, karena itu saripati makanan yang kita makan inilah yang menjadi nanti kebunuhan kita. Ketika sebenarnya, ketika orang tua sehat, itu anak juga akan sehat sebenarnya. Tapi ketika orang tua sakit, ya biasanya anak itu kan menu apa orang tua, apa yang dilakukan orang tua itu kan diikutin. Betul nggak bu? Dulu, zaman dulu, saya waktu belum paham, ibu saya tuh kan suka bikin sayur yang dua hari diangetin gitu. Itu saya kan taunya itu, diikutin gitu. Tapi setelah, setelah apa namanya, tahu itu ternyata nggak bagus kalau sudah diangetin masuk ke tubuh, bahaya untuk kebun. Di sini memang enak, tapi di tubuh kita ini, ibu. Kalau memang biasanya ada yang sakit, ibu tanyakan, apakah bapaknya juga diabetes? Tapi tidak semuanya orang yang diabetes, anaknya juga harus diabetes ketika dia sudah tahu memperbaiki gaya hidup. Sudah tahu, oh ternyata kalau saya makan-makanan yang diangetin itu nggak bagus ke tubuh, itu dia nggak mengikuti itu. Itu kan nanti ada perbaikan. Itu yang ditanyakan, makanan, tempat tinggal, pekerjaan, juga keturunan. Terima kasih telah menonton!